Hai, aku Isyana Sarasbati, nama aku Rara Soekar, aku Anissa Sadino dari Kumparan, dan hari ini aku lagi sama kakak-kakak cantik ini, aku mau ngomongin soal luruh. Inginku dan inginmu, tamu-tamu menyatu. Jadi luruh itu sebenernya tentang apa sih? Pokoknya pertama memang awalnya ini project yang ditawari ke kami untuk film Milimamed. Tapi kita bukan main soundtrack ya, kita soundtrack untuk titik terendah lah di film Milimamed. Terus akhirnya Ernest itu kepikiran untuk menggahit Rara Soekar dan aku. Kayaknya di kakak duet, seru nih kayaknya. Kita juga dari dulu emang kepengen banget ya kolaborasi, cuma belum dapet aja momentum yang pas. Terus boleh lanjutkan? Oh, baik. Udah gitu ya udah Ernest kirim skrip, terus kita baca skripnya. Pertama itu memang kita men-interpretasi titik terendahnya Milimamed dan Mamed. Itu kan ceritanya jalan mereka tiba-tiba di tengah seperti berpisah karena kebedaan fashion dan juga ya masalah rumah tangga. Masa kini lah dimana misalnya si laki-lakinya ingin menekuni hobinya, perempuannya tapi harus di rumah gitu. Mungkin isu feminis juga sih. Berat, tiba-tiba. Apa namanya? Maksudnya kita membayangkan, oh ini kayaknya kalau misalnya kita ada di titik terendah seperti itu, rasanya kayak gimana ya? Tau nggak sih kalau misalnya lagi di titik terendah hubungan tuh rasanya kayak nggak bisa. Nggak mau ngerasain, udah mati rasa soalnya. Oh gitu, di Jakarta ya kelamaan. Tapi rasanya tuh kayak, aduh kayaknya mau berakhir banget. Tapi sebenarnya nggak juga sih. Cuma misalnya kita membuat drama gitu ya pikiran. Jadi luruh tuh bermula dari situ sih. Oke, organik ya berarti? Sayuran? Tapi bener nggak sih kalau buat ngebedain suara kalian di lagu itu kayak kamu sopran dan kamu di alto? Bener. Alto salah sih. Alto tuh udah nilai ya. Mezzo lah. Mezzo sopran. Mezzo sopran sih. Kita berdua sopran. Cuma aku di lagu ini ngambil yang tengah, Isha ngambil yang lebih atas. Tapi nggak tukeran sih sebenarnya. Ganti-ganti aja. Cuma di bagian chorus-nya aja yang rev-nya itu aku ngambil tinggi. Tapi sisanya sebenarnya ada yang kita tuker-tukeran. Dan orang nggak sadar ya. Dan sebenarnya kalau di videoclip itu nggak tepat. Iya itu nggak tepat. Emang jadi urutannya nggak seperti itu. Itu tetap sebuah misteri ya. Itu tetap sebuah misteri. Nah kalau buat videoclip itu katanya ada, kan itu ada enam orang kan di situ. Empat karakter tambahan. Empat karakter tambahan. Itu tuh teman-teman kalian atau? Iya. Pokoknya orang terdekat kami lah. Ada yang temannya dia, teman aku, ada juga yang... Ada ya, ada suami aku. Ada suami dia. Bener-bener teman-teman dan keluarga deket sih. Tapi soalnya waktu itu pengennya sih si luruh ini nggak cuma relevan untuk Mili dan Mamet. Tapi pasti terinspirasi dari cerita itu. Tapi siapapun yang mau mengalami titik terendah, siapapun manusia keseharian lah kayak rakyat lah kayak kita-kita. Nggak kayak dia. Eh aku juga rakyat. Ada yang lalu. Tapi jadi kan titik terendahnya pasti beda-beda ya. Ada ya kehilangan mungkin suaminya, atau kalau kita manual kita kehilangan mungkin semuanya teman-teman dan lain-lain. Atau kehilangan percaya diri. Jadi tetap bebas sih orang mau interpretasinya seperti apa sebenarnya. Di dalam pusaranmu, adakah ruang untuk? Itu idenya pertama dari kalau video klip? Langsung dari Agung Pamudi? Jadi awalnya aku kayak si Isha nanya, eh kamu ada kebayang nggak? Terus kita sempat kayak ngobrol-ngobrol. Terus aku ada ide kasar gitu sih. Tapi ngobrol lagi sama Agung, dan akhirnya Agung yang membuat dengan caranya sendiri sih. Karena kita juga terbatas ya, cara memvisualisasikannya kan masih nggak tahu teknisnya. Jadi cuman pengennya kayak gini. Pengennya emang ada cerita tentang titik terendah orang-orang keseharian gitu. Kenapa alesannya diambil orang-orang terdekat itu supaya? Karena mepet money-nya. Mepet money-nya murah money-nya. Mepet sih sama-sama. Tapi kayaknya nggak tahu kenapa ya kalau misalnya kayak aktor beneran, mukanya kan yang kayak perfect ya. Jadi terlalu yang kurang relate gitu orang. Karena kan sebenarnya emang paling pas sih, ya nggak sih? Manusia aja. Iya manusia. Oke, kalau misalnya Luri itu buat Isyan sendiri nih. Itu apa sih? Kamu pernah ngerasain nggak titik terendah dalam hidup? Oh pasti. Aku pernah sih. Aku pernah ngerasain mungkin yang terdekat ini kayak satu tahunan yang lalu, atau sampai sekarang. Pasti karena setelah terjun ke dunia ini, kayak banyak bertemu orang-orang baru. Terus juga banyak dapet energi-energi yang mungkin aku belum pernah ketemu sebelumnya. Mungkin ada rasa shock-nya juga. Terus aku juga sempat kayak kehilangan kepercayaan diri lah. Udah gitu. Udah mana aku introvert, nggak punya teman. Terus kehilangan kepercayaan diri, ah stres di rumah sendiri. Tidak gitu kan. Berarti kamu yang tiduran ya? Sebenarnya kamu bukan hantunya. Aku bukan hantunya tapi aku bukan diri. Aku sendiri. Lihat seni. Di sini itu kayak seni. Pokoknya ya banyak sih sebenarnya titik terendah. Cuman pada akhirnya ya belajar untuk bangkit lagi. Dan aku juga harus percaya bahwa ya, nama hidup pasti ada di atas dan di bawah. Kita harus menerima lah itu. Menerima bahwa ya ini hidup. Tinggal kita jalanin aja dan coba jadi pribadi yang nanti balik lagi. Nanti balik lagi. Kalau aku, Apa ya? Mungkin kalau titik terendah. Kalau aku sih seringnya lebih merenungi kematiannya. Gak tau kalau misalnya banyak keluarga, apa gitu, temen meninggal tuh kayak Wow gitu. Kehilangan banget. Tapi iya gak sih? Kematiannya pasti ya. Kita semua pasti mengalami. Dalam artian kita yang mati atau teman-teman, orang yang terkasih gitu. Jadi aku banyak merenungi itu aja sih. Waktu menulis lirik juga. Kebayangnya, aduh kalau titik terendahnya itu gimana ya gitu. Sama-sama persis kayak Ishan. Kita ngerasa kalau, Ini tuh bukan men-selebrasi kesedihannya sebenernya. Video-nya pun lagunya. Tapi lebih ke Menerima. Menerima kalau dalam hidup tuh pasti ada hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Termasuk misalnya kesedihan, kehilangan, dan lain-lain. Tapi dengan kita memaknai atau memahami itu, biasanya kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Memu titik terang lagi. Iya, dan akhirnya menemukan jalan keluarnya gitu. Karena kita benar-benar memahami bahwa ini tuh fakta gitu. Bahwa kehilangan, kematian, dan lain-lain itu tuh memang pasti ada sih. Iya. Oke, jadi ya itu sih luruh buat aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.